salam guys semuanya kembali lagi di channel pondok sepeda kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup simple sebenarnya tapi kalau misalkan ini dilakukan dengan kurang tepat bikin sepeda kita agak kurang nyaman oke langsung ini adalah quick release untuk bagian seatpost ya kebanyakan orang ketika dia ngunci quick release itu nguncinya dari sini ya ngancengin atau nyesuaian dari sini padahal bukan ini ya jadi banyaknya tuh ketika ngelakuin dia nguncinya tuh bukan kayak gini tapi diputer kayak gini sampai kenceng disininya jadi ini nggak estetik banget ya nggak sesuai ini ini nggak ngunci ini cuman ngencengin itu padahal kalau misalkan quick release itu eh ketika kita mau ngencengin ini bukan misalkan ini yang diputar ya tetapi yang sebelah sininya nih nah yang sebelah sini ini sengaja disini ada gerikinya biar bisa kita putar ketika nyesuaiin ini ketika ingin ngunci misalkan ini tadi kan kita putar dari sini ya kita kendorin dulu nah kemudian kalau misalkan udah sesuai ini sambil kita putar ini sambil sesuaiin ya sama gini nih set ini kita putar belum ya udah bisa atau belum misalkan terlalu kencang kendorin lagi di sebagian sininya pulau nanar jarum jam tuh terus kunci kalau misalkan udah ini penguncian ini atau settingannya juga itu disesuaikan sepeda itu digunakan oleh perempuan anak-anak orang dewasa gitu kan atau laki-laki dewasa jadi kalau misalkan untuk ibu-ibu atau perempuan atau anak-anak ini jangan terlalu kencang kalau ini kan agak keras nanti dia agak susah untuk membukanya jadi bikin agak lempek aja dikit agak kendor ya nanti jadi cuman gini aja udah tidak kunci lepasnya cuman gini dong itu jadi please banget ketika nutup quick release jangan diputar kayak gini dan berakhir kayak gini please no itu ya tapi ini akan dikendorin dulu kemudian disesuaikannya di dari sebelah sini sengaja ada gregi di sini tuh biar bisa dikunci tuh jadikan kalau misalkan dia udah dikunci sesuai kelihatan jadi lebih rapih tuh quick release di bagian seatpost ini itu ada beberapa jenis ya ya di bagian sininya nih jadi untuk di bagian sini ya ini dia menggunakannya yang plastik ada beberapa yang kayak kombinasi dari karet dan plastik ya tapi di beberapa yang lain ada yang menggunakan pin-pin di sini tuh kayak kuningan ya Nah sebelah sini nih di sepeda ekstrada itu dia pengganjal di sini itu menggunakan yang beras gitu ya atau yang mirip-mirip kayak kuningan jadi dia lebih keras gitu ini bisa jadi agak lebih sulit ketika dibuka jadi kalau misalkan kalian agak kesusahan punya yang pinnya seperti ini itu dikasih minyak dikit nggak masalah itu asal jangan di bagian seatpostnya tapi di bagian pin ini nih biar dia agak licin itu ya untuk bagian yang plastik seperti ini ini itu jangan sampai terbalik ya jadi ada beberapa sepeda yang eh pengganjalnya ini dia malah kebalik seperti ini ini mau kayak dikencangin kayak gimana pun itu bakalan sulit dia nggak bakalan ngunci karena ini udah dibikin penyesuaian kan sepertinya kayak ada ke cekungannya gitu ya jangan sampai kebalik ini malah jadi kayak gini jadi bagian plastik sininya itu menghadap ke baut plastik rilisnya seperti ini nih ketika ngencengin yang diputar yang sebelah sini posisikan ini tuasnya lurus kayak gini jadi tinggal ngencengin aja kalau misalkan ini udah agak kenceng nah ini kekencangan kan kendorin masih kencangan kendorin nah udah pas simple itu aja ini sebenarnya simpel banget tapi kalau misalkan kita seorang yang suka kerapihan ini ganggu ya gitu jadi kalau bisa kalau yang kita yang punya sepeda pakai pick rilis di bagian sininya ya di pengganjannya kayak gini ya Oke itu aja video untuk kali ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati